Kabar beredar, di mana seisi ruang persidangan dibuat kaget saat Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR diduga berhasil bongkar skenario yang sesungguhnya. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Yakni di sisi lain kuasa hukum terdakwa kasus kematian Brigadir Jeriki Rizal bernama Herman Umar mengungkap kalau Ricky mempunyai rasa takut yang besar terhadap Ferdi Sambo. Di sisi lain ialah Bripka RR takut jika dirinya juga terkena tembakan pasti takut gak mungkin gak takut semua takut misalnya apa yang mau diomongin misalnya Wah gua Riki Rizal mau ngomong ke Yosua nanti ketahuan nanti kejadian apa-apa nanti saya juga yang ditembak, ucap Herman Umar. Dengan beginilah Bripka RR diklaim saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit untung mengungkap maupun melaporkan kebusukan jahat Ferdi Sambo yang ingin sekali untuk menghabisi Brigadir Joshua. Seseorang yang meminta adalah seorang jenderal apakah mungkin ia Riki Rizal pergi keluar membuat gerakan keluar dengan pergi melapor bisa gak itu apalagi ini pangkat Riki Rizal Bripka dengan jenderal ini perlu kita masalahkan ucap kuasa hukum. Di dalam isi dakwaan penuntut umum kepada terdakwa Ferdi Sambo diungkapkan bahwa diketahui pernah bertanya kepada Bripka RR berani atau tidak menembak Brigadir J terdengar pertanyaan Ferdi Sambo Bripka Riki Rizal langsung menolak pasca dirinya mengaku takut dan takuat mental untuk menembak sahabatnya sendiri tidak berani pak karena saya gak kuat mentalnya pak. Ungkap Jaksa membacakan hasil dakwaan seperti yang dikatakan Jaksa. Seusai Ferdi Sambo memanggil Barada E atau Richard Eliezer guna untuk memohon untuk menembak korban Brigadir J pasalnya Joshua diduga sudah melecehkan Putri Candrawati pada saat dimagelang dengan sejatinya Ferdi Sambo hanya mendapat informasi sepihak yang berasal dari cerita Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya. Dengan beginilah Richard Eliezer berusaha untuk patuh terhadap sang atasan setelah Richard Eliezer bersedia Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm. Richard Eliezer yang langsung dilihat dengan Putri Candrawati satu kotak berisi peluru 9mm tersebut diberikan Ferdi Sambo pada saat Riki Rizal hendak turun ke lantai satu guna memanggil Richard Eliezer. Setelah Barada E sampai ke lantai atas seketika Ferdi Sambo memohon Eliezer untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 nomor seri MP851 yang merupakan milik Barada E sendiri. Tidak lebih amunisi dalam magazin Richard Eliezer berawal dari isi tujuh butir mendadak menjadi peluru 9mm ditambah menjadi delapan butir peluru 9mm. Kembali ke pembahasan awal dengan rasa takut beripka Riki Rizal kepada Ferdi Sambo dengan inilah dirinya tidak mau guna membocorkan rencana sebenarnya atas perkara Rajapati berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Terima kasih telah menonton!